Indonesia menjadi salah satu negara di dunia dengan kasus penderita campak dan rubella tertinggi. Sedangkan di Tabalong, Dinas Kesehatan menemukan sedikitnya 5 orang anak positif menderita campak dan rubella berdasarkan hasil pemeriksaan darah di laboratorium. Penderita positif campak di Tabalong tersebar di Kecamatan Burung Kudak dan Tanta. Hal tersebut dijelaskan Kepala Seksi Surveilan dan Imunisasi Dinas Kesehatan Tabalong Budi Gunawan saat dikonfirmasi Senin lalu. Kepala Seksi Surveilan dan Imunisasi Dinas Kesehatan itu sampai sekarang berdasarkan hasil laboratorium dari pemeriksaan darah dan kawadar-kawadar yang lainnya ini sisa ada 4 kemungkinan besar positif tapi belum pasti. Karena berdasarkan pemeriksaan darah ini ada namanya ideofokal, artinya meragukan. Meragukan, tapi kemungkinan besar juga positif, artinya adalah 5. Dan itu tersebut darah mana yang akan menutup darah ini? Karena itu adalah Kecamatan Burung Kudak dan Kecamatan Burung Kudak dan Kecamatan Burung Kudak. Sebarangnya ada, tapi tidak menutup kemungkinan Kecamatan Burung Kudak dan Kecamatan Burung Kudak. Budi menambahkan, tidak menutup kemungkinan di Kecamatan lain juga ada anak yang terserang campak dan trubela. Pasalnya penyebaran penyakit ini tergolong cepat melalui udara. Disarankan 90 persen anak-anak di lingkungan yang terdapat penderita campak dan trubela mendapat imunisasi. Agar penyebaran penyakit ini tidak meluas. Karena Dinas Kesehatan menyatakan pencegahan hanya dapat dilakukan melalui imunisasi MF. Norman Syah, TV Tabalong melaporkan.